Hai semuanya Mas Bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas trading kita hari ini dan untuk rekom besok tanggal 22 ya gimana Mas Bro hari ini ya ah ihsg naik ya tadi sempat kitab kita banyak tp lebih STS waktu di sini jadi kalau emi hsg seperti itu enak jadi awal ngegas dulu mau akhirnya merah mampu dua amat yang yang penting kita ngegas hijau dulu ini sempet TP baru longsor sih nggak masalah malah kita bisa ambil lagi tapi kalau ini set we ya set we sempat merah sih terus tapi closingnya masih hijau Oke closingnya di 6.900 guys ya ihsg ATH nih ATH masih ATH hari ini ya 6.900 ya 7.000 bentar lagi lah ya Sg karena kalau tidak dari asingnya kita lihat Oke Mas Bro jadi asingnya masih inflow ya hari ini 600 miliar jadi istilahnya kalau seperti ini ihsg menuju 7.000 jelas ya asing masih masuk terus kok eh mantap kali ya jadi masih tenang aja kita di bursa jadi kalau asing itu masih terus masuk ya kita buruk beli aja terus beli aja santai gitu maksud saya Mas Bro apalagi pakai ilmu-ilmu Sugiono ya yang nanti saya share di kelas itu itu kan kita ambil berdasarkan asing juga Mas Bro pergerakan asing jadi kalau asing masih masuk ya kalau ada manusia langsung haka aja biasanya ini harusnya cuan karena kalau kita ngikutin asing masuk seperti itu Oke kita akan lihat di sini trading kita hari ini ya yang dari part 1 aja deh kiosom kiosom cuan Mas Bro kita lihat kiosom komersial sepulau kok agak lenet ini kenapa ini kiosom kita cuan ya Mas Bro sebentar sebentar ini mungkin pakai VPN kiosom kita cuan di harga 498 ya jadi besok kita trading lagi bisa untuk kios yang penting kita cuan sekarang 2% lah nggak papa terus antam kita lihat antam yang aneka tambang disini cuan juga ya bentar sebentar nah cuan juga ya ini masuk menu Sugiono yang udah saya share di YouTube kan saya waktu itu membahas tentang bis rumus DSI Sugiono ya dan saya masukin antam yang breakout resist gitu cuan kan di hari ini sekarang Nah kalau sekarang nggak muncul muncul lagi antam Mas Bro di rumus Sugiono 2 nggak muncul lagi antam Nah kita udah tp berarti nah besok kemungkinan antam turun nih karena nggak muncul lagi kalau muncul lagi mungkin naik lagi Oke terus apalagi ya please please nah please kita cuan yang hari ini kita cuan untuk please cuman dia muncul lagi di Sugiono 2 guys nah apa namanya nanti kita masukin rekom besok mungkin berisi ini kayak mau kayak antam gitu ya mau nyampe ke Emma 200 mungkin seperti itu targetnya Emma 200 ya tapi ya paling nggak nggak mungkin mungkin koreksi dulu seperti itu ya tapi koreksinya dimana nggak enggak tahu tapi kalau dilihat dari kendalnya besok masih agak naik sedikit oke masuk rekom besok lagi please terus cak ya cak cuan banyak nih cak nih mati nih Wow dulu ayo lama banget lemot sekali wuih mantap ya cak ya kuat banget dia naiknya guys sampai 96 mungkin bentar lagi ke 100 ya cak ya tapi saya harap koreksi dululah koreksi dululah aja mau ngambil lagi ini udah dicuanin tadi oke terus selanjutnya Cepin ya Cepin ini masih hold ya nggak gerak Cepin kita masih hold nggak gerak kemana-mana nggak apa-apa lah ya Cepinnya sentai BK ini kita cuan masih hold ya sempet naik sih tadi sempet hijau ke 5850 cuman closingnya masih merah no problem guys masih disupport baru beli sekali nanti turun lagi beli lagi jual pas puasa sih no problem terus NTBK kita cuan ya Nah NTBK kita cuan ambil di harga 102 TP di 104 ya lumayan tadi NTBK ini closingnya masih minus 1 ya minus 1 T closingnya tapi kalau dilihat dari candlenya nih ini udah kayak mulai ripon ya seperti ini semoga aja nih segera naik ya untuk NTBK ini nyusul si baut nah nyusul si baut oke semoga semoga oke terus selanjutnya adalah BBPT cuan ya BBPT oke oke sebentar BBPT kita cuan ya di harga 94 88-94 cuan 5% guys terus jas ya jas ini kita cuan tipis kita lihat nah rekom nah besok kita cuan jas di harga 179 ya nggak nyampe 180 ternyata ya 179 sih nggak apa-apa kita udah jual dulu jas tapi yang bagian masih hold sih no problem ya nanti kita main lagi jas terus nih sampai RI sampai RI nya selesai oke terus kita lanjut part 2 ya eko part 2 rekom besok ya rekom besok guys yang pertama itu apa cepro guys oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya saya akan ngasih info dulu bahwa grup STS itu akan ngadain kelas ya kelas swing trading pendek ya swing pendek jadi bagi teman-teman pekerja yang pengen beli saham dengan tenang ya nanti STS akan membuat kelas biar mas bro itu gimana cara screening saham yang bagus yang bisa dua swing pendek nanti bagi teman-teman yang punya kerjaan offline ya jadi nggak yang nggak terus bisa mentengin HP itu bisa ya mas bro jadi kalau mas bro masih belum jelas tentang kelas ini masuk bisa lihat video di atas atau kalau mau lihat hasil dari screening atau rumus yang kita akan bagi masuk juga juga bisa lihat videonya di atas ya udah saya semangatkan di atas mas perlu lihat dulu dua video tersebut nanti kalau misalnya oke mas bro bisa langsung kontak saya at fajardeli telegram ya via telegram karena ini akan diajakan tanggal 12 Maret ya jadi mas bro harus daftar sebelum itu terbatas hanya mungkin sekitar 10 orang doang mas bro oke kita lanjut ke videonya oke mas bro kita lanjut rekom besok tanggal 22 yang pertama adalah cepro ya ini adalah saham emiten emiten eh ternak udang kayak PMMP dan hari ini disini kan mantul nih bentuk stardoji terus di hari ini ya hari Jumat dari hari Jumat kemarin stardoji hari ini kesenen itu ngegas naik nah kemungkinan ini akan naik lagi untuk si cepro mungkin targetnya ke-108 ya musik pro ini di sini ada resist nah mungkin kita bisa TP di situ Nah kita lihat di sini untuk Cepro ya 108 targetnya di sini untuk fundamental sih rohnya bagus ya untuk Cepro ini rohnya bagus 75% terus untuk profitnya juga besar ini tapi profitnya mungkin dari suntik dana kita nggak tahu ya yang pasti siapapun orang yang menyuntik dana besar ke Cepro ini yaitu kandah kita dah tahu ya Cepin ya apapun tujuannya pasti tujuannya baik ya dia udah nyuntik dana begitu besar berarti kan memang tujuannya baik biar perusahaan itu makin bagus jadi snow problem yang mau dia mau dapat profitnya tuh dari suntik dana dari operasionalis no problem tetep positif bagi Cepro Oke kita dari broker Sameri ya Cepro Nah kita lihat untuk profitnya ekos profit foraging ya guys foragingnya di sini ya nggak ada sih sedikit ya foragingnya tapi dia net sale sih kalau foraging tapi di sini ada MG mas bro MG AVG nya 102 ya nah MG AVG 102 di sini dia punya 269.000 lot Nah kalau seperti ini kemungkinan besok mau digas terus dulu baru si MG ini mau jualan ya 12 telah targetnya misalnya banyak teman-teman bisa teratus lima ya TP di 106 107-108 lah antara dua ini sih harusnya besok bisa untuk Cepro untuk garis apa namanya garis katlos ya di garis M20 dan emang nggak ada katos kalau mersesi belinya besok sedikit aja gitu terus kalau misalnya dibawa turun nanti kita bisa averaging down seperti itu pakai yang 20-30-50 yang udah saya ajarin di YouTube mas bro harusnya sih cuan yang nggak CL kalau Cepro Oke tuh selanjutnya lah bris ya bris di sini Bang Syariah breakout resist ya Sugiono 2 di sini breakout resist dia itu setelah tembus M20 tersebut terkonfirmasi uptrend nah setelah sini downtrend ya di bawah M20 terus saja ini berbulan-bulan ya di bawah M20 ingin berbulan-bulan di bawah M20 nih di dari tanggal dari pertengahan tahun 2021 bulan Juli guys itu di bawah M20 terus nah sekarang udah M20 nya udah jadi resist eh udah jadi support yang jadi resist di sini nah sekarang udah jadi support nah ini udah mulai pakai pakai ilmu Sugiono 2 ya begitu temen-temen yang apa namanya lihat video saya yang screening DCI yang powerful DCI yang kemarin nah ini udah screening di Sugiono 2 berarti yang udah main di saham uptrend ya kalau Sugiono 1 kan saham downtrend kalau ini udah terkonfirmasi uptrend nah disini emm volumenya lumayan gede naik ya kita lihat untuk apa namanya fundamental dari bris ya fun bersini bagus banget loh Oh fundamentalnya jadi profitnya naik banyak ke PBV juga masih murah ya dua kali guys 2,8 maspun lihat BBCA udah berapa ya ya dibandingin nama bank-bank lain nah standar lah bank-bank ini kan termasuk terbang besar guys terus untuk ke equity nya jelas disini naik ya fundamental nggak nggak masalah malah justru lagi bagus-bagusnya untuk saat ini mungkin kalau buat swing targetnya ke-2.000 ke-2.000 bisa mas bro dia M20 lah disini 1.900 lah di garis emma emma apa emma 200 ini di 1900 lah target untuk swing jangka menengah gitu kalau buat copet besok sih kemungkinan besok ngegas lagi mungkin targetnya yang pertama ke-1.800 ya untuk sipri sini nampak kita menembesok mengikut bris Oh ya kita lihat dulu nih apa namanya brokernya brokernya ya asingnya kah asingnya ya standar tapi dia netsell ya untuk asingnya si netsell cuman disini ada CC pd atyp ini pada beli di AVG 1742 di sini Mas Bro di harga kelusnya di harga kelusnya jadi masih aman ya masih aman ya oke nah pagi teman besok ikut bris ya sekarang kayaknya di resistnya udah di garis emma 5550 guys ini kan emma 20 jadi resist selama seminggu ya 2 minggulah ya sekarang mulai di emma 50 jadi kalau misalnya besok naik di 1800 tp terus misalnya merah gitu ya tunggu di emma 50 lagi kita bisa beli lagi seperti itu oke ya untuk bris targetnya jadi kalau bris harusnya nggak usah CL ya kalau misalnya 1800 kita tp kalau misalnya nggak sesuai dengan prediksi kita terus turun nanti maksud bisa averaging down di garis emma 20 di sekitar harga 1650 dan harusnya akan balik cuan tetep cuan nih harusnya di bris harusnya jangan CL kalau bris Oke terus selanjutnya Iyata ya sama kayak Cepro tadi ya harusnya apa namanya enggak CL nah Iyata ini juga lumayan ya tak kira ini habis ini ya dari naik tinggi terus merah tak kira itu mau HRB ini mau HRB merah terus ke angkat atas lagi nggak mau turun dia Iyata katanya sekarang Iyata udah beralih ke apa namanya batu bara ya bergerak di bidang koal tapi saya kurang paham juga gimana-gimananya yang yang pasti ini lagi oke gitu ya lagi rame disini pbv udah tinggi terus untuk profitnya masih minus ya mungkin ini yang waktu sebelum koal ya karena Q4 nya belum ada oke kita lihat dari Broker Sameri guys ya oke Broker Sameri dari Iyata nice ada siapakah disini Wow mg 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 netbuy di 192 guys nah mg di sini ya ya sebenernya nggak terlalu jauh lah dari atas ya ya emang harus hati-hati sih tapi kalau dia dari volumenya itu harusnya masih digas naik lagi nih set gitu langsung turun gitu ya nah ini masih harus main cepat nih kalau mau Iyata ambil di harga 200 ATP nya mungkin di 210 lah harusnya seperti ini bisa disini nanti kalau mau turun ya turun setelah nyentuh 210 dulu itu target dari Iyata bagi temen-temen yang suka scalping cepat Iyata mungkin besok bisa jadi referensi ya oke terus selanjutnya adalah idek ya indik tanah laut nah ini tanah laut juga masuk apa namanya rekomendasi kita 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 lihat dari fundamental dari indik ya di sini pbv sorry profitnya sih minus ya minusnya tapi sedikit ya kalau dibanding dengan plus yang lalu terus disini untuk pbvc udah tinggi lebih 1,45 tapi kalau kita bandingin sama SMDR-nya Oh masih rendah ya temes udah tinggi ya standar lah kali kalau i-indik segitu ya standar lah pbv-nya ya 1,45 belum terlalu mahal juga kita lihat dari broker summary rame ya ini indik uh enggak sih ada MG lagi guys gak lama ini belum rame sih cuman berapa berapa juta file-nya cuma 222 miliar ya kecil file-nya kecil disini XC di 179 terus untuk si MG di 180 guys jadi MG ini yang beli closing tadi ya nah ini bisa jadi eh apa namanya trigger ya besok buat naik lagi karena ada MG ya di AVG IND ya di AVG 180 harga closing disini merah eh merah-merah hijau ya masih di atas M20 juga ya semoga besok ngekas lagi ya nah targetnya kalau saya sih 185 mas bro ya 184 185 ya ini untuk INDE kebagi teman besok mau ikut ambil di 180 181 TP 184 185 oke kita lanjut untuk part 2 oke kita lanjutkan kembali 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 oke kita lanjutkan kembali